Hai 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 akhirnya udah pada besar-besar dimana dulu ya dimana ada tanjungi kasih kaya-kaya sekarang udah pada hal peningkat kalau lewat ke sana kebanggaan diri sendiri bagi Abah Ipin peran hutan bagi manusia itu sangatlah penting dan manusia yang memetik manfaat dari hutan harus ikut melestarikan hutan, menjaga hutan saya banyak belajar dari Abah Ipin saya mondar-mandir bareng kegiatan sama Abah Ipin banyak yang saya dapat salah satunya ya pelestarian hutan karena manusia itu membutuhkan ini hutan contohnya ya kaya ketersediaan air kita manusia tanpa air gak tahu gimana ya dan secara 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 tidak langsung hutan pun juga punya hak untuk di diperhatikan oleh kita semua dan satu lagi harus punya mental orang gila terima kasih 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 menyerti sehingga karya beliau dulu ini di belakang kita adalah longsoran, longsoran di 2004 dan sekarang sudah menghijau. Saya masih ingat penanaman di daerah sini, di sini ada dua tempat, yang ujung sana yang ada merah-merah itu yang paling ekstrim itu penanaman. Karena kan nanaman itu harus pakai tambang. Dulu itu Abah pernah cerita, jadi ibunya itu menggambarkan situasi lingkungan saat itu. Jadi dulu sudah longsoran, terus ibunya-ibunya Abah itu berarti nenek saya, jadi bercerita ini kalau dibiarkan begini itu nanti akibatnya bakalan panjang. Nah dari situlah bahwa kalau kita tidak menanam pohon sekarang, itu nanti akibatnya longsornya bakal tambah gede atau risiko nantinya ke depannya akan lebih gede lagi. Nah jadi dari mulai saat itulah Abah suka dan tergugah mungkin untuk ikut membenahi lingkungan. Nah salah satunya ketika beliau menyumbangkan kurang lebih 60 ribu pohon untuk menghijaukan lahan yang ada di belakang saya. Ini salah satunya. Terus ketika ada bencana-bencana, beliau kan yang paling santer tuh duluan. Pokoknya kenangan sama itu banyak. Jadi kita bekerja, bukan bekerja ya, melakukan kegiatan itu tuh semata-mata emang, emang keluarnya dari hati sih. Nggak ada tuntutan, nggak ada paksaan, cuma sekalanya. Dan kita diajarkan oleh Abah itu begitu. Saya salut dengan Bapak Ipin. Alhamdulillah, bahkan di desa Sirnajaya ada umpung air. Umpung air, situ Cisepan, di situ. Alhamdulillah, tanpa ada bantuan dari desa, tanpa ada bantuan dari pemerintah, dia sampai mengerjakan dengan cangkul, dengan warga masyarakat di situ. Ada kata-kata yang selalu saya ingat dari Abah. Jadi, bencana itu bukan semata-mata, kita lihat ada longsor, kita lihat ada banjir bandang, bukan seperti itu. Jadi ketika kita dulunya ngambil air itu jaraknya 100 meter, nah sekarang jadi 200 meter itu sudah merupakan bencana bagi kami. Kegiatan perambahan kawasan hutan, perburuan satwa liar di dalam kawasan hutan, dan kegiatan lain yang tidak selaras dengan tujuan konservasi, itu menjadi hambatan buat kami yang harus kita atasi. Maka dari itu, kita menjadi wajib hukumnya untuk mengembangkan pengelolaan pelindungan kawasan hutan untuk mengatasi konflik yang potensial apa terjadi. Karena saya Abah Ipin terkenal sebagai penebar virus reboisasi, maka terbentuklah komunitas rawayan. Dan di sini salah satu bukti yang tadinya bekas longsoran, sekarang yang sudah terlihat kembali hijau. Nah ini salah satu komunitas rawayan, aktivitasnya hari-hari seperti ini. Dalam arti rawayan itu, jadi rawayan itu jembatan. Jembatan, jembatan rawayan untuk menyambungkan maupun dia kata bahasa sunnah rayod lah. Rayod gitu. Tapi insya Allah ketujuan itu nyampe. Yang paling saya bakalkan karena rawayan itu yang pertama solidaritasnya sangat kuat, jadi kita itu seperti keluarga. Yang kedua, yang saya bakalkan dari komunitas dan dari anak-anak sendiri itu mereka nggak pernah ngeluh dalam hal apapun untuk lingkungan gitu. Karena kan banyak hal kegiatan itu seperti tadi. Di mana kebakaran pasti ada di sana. Ada di sana, misalkan seperti kasus banjir bandang, ada di sana. Terus ada penanaman, sama juga ada di sana. Jadi aktivitas rawayan itu seperti itulah kira-kira. Yang akan rawayan lakukan, sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih hidup, kita akan terus berjuang untuk memperlambat kerusakan lingkungan. Seperti itu lah. Halo! Rawayan! 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 Kami rawayan dan kami siap menjadi next generasi penyebar virus sreboisasi. Cagar alam Gunung Bapandaian ini adalah kawasan konservasi yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan untuk melindungi atau melestarikan satwa liar atau kenekaragaman hayati. Dan sekaligus menjadi sistem penjaga kehidupan. Karena dari cagar alam inilah mengalir air, udara yang bersih bagi masyarakat sekitarnya. Dan kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman seperti Aba Ipin ini dan tim kelompok Rawayan yang telah melakukan peristarian alam di kawasan cagar alam. Semoga apa yang dilakukan Aba Ipin ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus menjaga peristarian alam di cagar alam Gunung Bapandaian ini. Bukan berarti saya orang yang benar atau orang yang pintar, tapi saya orang yang ingin mengerti terhadap masalah lingkungan dan bermanfaat untuk lingkungan. Bersambung Bapandaian Bersambung Bapandaian Alhamdulillah, harta yang paling besar yang saya dapatkan adalah ikatan persaudaraan yang semakin besar. Ikatan persaudaraan ini adalah harta yang tidak ternilai harganya. semua ini asalnya gara-gara cahit itu. Bersambung Bapandaian 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 Bersambung Bapandaian